Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus. Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian. Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya. Cedah Internasional Tak Jadi Penghalang Arsenal Cedah Internasional datang pada waktu yang agak tidak tepat bagi pasukan Mikkel Arteta. Mereka melaju di Premier League sebari membangun keunggulan 8 poin atas Manchester City, yang saat ini memiliki satu pertandingan tunda. Dengan banyaknya pemain kunci yang menjadi pilar di timnasnya masing-masing, ada kemungkinan untuk mempengaruhi kebugaran pemain Arsenal. Di sisi lain, keeper timnas Amerika Serikat, Matt Turner, mengungkapkan bahwa seluruh pemain mendapatkan pesan dari manajer Mikkel Arteta untuk bisa menyikapi jeda internasional secara bijaksana. Pemain yang dipanggil timnas juga harus tetap fit dan menjaga level permainan terbaik mereka. Turner meregaskan Arsenal ingin langsung tangkap gas begitu Liga Inggris dimulai pada tanggal 1 April melawan Leeds United. The Gunners diharapkan kembali dengan mentalitas yang tepat dan siap untuk melanjutkan pertandingan-pertandingan dengan kemenangan. Pertandingan pramusim Arsenal telah dikonfirmasi. Arsenal telah memastikan pertandingan pramusim pertama mereka sebelum musim 2023-2024 dimulai. Mereka mengerti tim MLS All-Star yang akan dilangsungkan pada 19 Juni di Audifield, Washington, DC. Adapun pelatih kepala DC United, Wayne Rooney, akan menjadi pelatih tim lawan. Arsenal juga mengkonfirmasi bahwa pertandingan tersebut merupakan bagian dari tur ke Amerika Serikat, tanpa ada detail yang lebih lanjut. Pertandingan melawan MLS All-Star akan menjadi ujian yang bagus jelang musim 2023-2024. Arsenal memiliki hubungan yang berkembang dengan AS. Hadirnya Matarna dan Austin Trusty untuk The Gunners juga menambah koneksi antara kedua negara. Di satu sisi, Crown Gas Sport & Entertainment juga bertanggung jawab atas klub dan tur pramusim The Gunners. Arteta saingi empat pelatih dalam penghargaan manajer terbaik. Pekal Arteta sekali lagi dinominasikan untuk penghargaan manajer bulan ini di Liga Premier setelah pertandingan yang sempurna di bulan Maret. Kali ini Arteta menghadapi Roberto De Zervi, Unai Emery, dan Pep Guardiola. Arteta menjadi satu-satunya dari empat manajer yang memimpin empat pertandingan Liga Premier pada bulan Maret dan memenangkan keempatnya. Setelah memenangkan penghargaan tersebut tiga kali pada musim ini, tepatnya pada bulan Agustus, November-Desember, dan Januari. Arteta ingin memenangkan kembali penghargaan tersebut dari tangan Eric Ten Hag yang menerimanya pada bulan Februari. Arsenal memulai pertandingan pada bulan Maret dengan kemenangan 4-0 atas Everton. Kemudian comeback 3-2 atas Bournemouth, mengalahkan Fulham 3-0, dan terbaru menumbangkan Crystal Palace dengan skor 4-1. Maka tak heran jika Arteta akan kembali merebut gelar manajer of the mound pada bulan ini. Jelang lawan Liverpool, Arsenal punya penawar taklukan Anfield. Laga antara Liverpool versus Arsenal akan tersaji di Stadion Anfield pada 9 April 2023 mendatang. Duel melawan Liverpool secara khusus begitu penting bagi Arsenal untuk mempertegah statusnya di puncak kelasman. Jika mampu mencuri tiga poin dalam laga tersebut, peluang Arsenal untuk menyegil gelar juara Liga Inggris semakin dekat. Sebaliknya, mental pemain Arsenal bisa saja goyah jika kalah melawan Liverpool pada laga pekan ke-30 tersebut. Peluang Arsenal untuk bisa mengalahkan Liverpool sebenarnya terbuka lebar. Namun, Arsenal punya catatan negatif setiap kali bertandang ke markas Liverpool. Arsenal tercatat terakhir kali mengalahkan Liverpool di Stadion Anfield pada tahun 2012 silam. Beruntung Mikkel Arteta selaku pelatih Arsenal punya senjata rahasia yang bisa diandalkan untuk menaklukkan keangkeran Stadion Anfield. Dan senjata rahasia yang bisa diandalkan Arsenal yakni Leandro Trossard. Sang pemain punya kenangan tersendiri saat berhadapan dengan Liverpool terutama di Stadion Anfield. Seperti diketahui, Trossard sudah pernah mencetak hat-trick menawan ke gabang Liverpool. Momen ajaib itu tersaji saat Trossard saat masih membela Friktan pada paru pertama Liga Inggris musim ini. Moda waspada Arsenal pagari sang kapten Performa apik Arsenal di musim ini memunculkan kekhawatiran sejumlah pemainnya takal dibajak klub lain. Salah satunya sang kapten Martin Odegaard yang dikabarkan menjadi incaran sejumlah klub top di Eropa. Oleh karena itu, demi mencukar terjadinya eksodus pemain besar-besaran, Arsenal siap untuk memagari sejumlah pemain yang dinilai punya peran penting. Arsenal dikabarkan bakal memperpanjang durasi kontrak Odegaard dan bakal mengikat sang pemain hingga musim panas tahun 2030. Selain itu, bintang muda Akademi Arsenal Bukayo Saka juga tengah diminati beberapa klub tak terkecuali sang rival Manchester United. Manchester United siap untuk membajak Saka di perusahaan transform musim panas ini. Arsenal buru dua bintang breakdown Arsenal sudah menyusun rencana dalam menghadapi perusahaan transform musim panas mendatang. Arsenal dikabarkan bakal belanja besar-besaran setelah beremat membeli beberapa pemain di perusahaan transform sebelumnya. Sejumlah pemain bintang pun masuk dalam radar The Gathers. Arsenal bakal fokus untuk merekrut pemain-pemain yang berpengalaman di Liga Inggris. Di antaranya, ialah Maisis Caicedo dan Kauru Mitoma. Dua pemain breakdown itu memang tengah menunjukkan performa apik di musim ini. Berdasarkan laporan dari SportPTO, Arsenal akan mengirimkan tawaran untuk kedua pemain. Namun, Arsenal paham betul, mendatangkan Caicedo dan Mitoma bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, kedua pemain juga masih memiliki kontrak cukup panjang bersama breakdown. Nah, itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax